Oh halo Besti, kali ini aku sama Kak Hices mau icip-icip salah satu mie yang terkenal banget di Makassar. Apalagi kalau bukan mie sirem kering atau yang lebih terkenalnya dengan mie titi. Selain itu, kita juga bakalan cobain nasi goreng merah dan mie Hokian. Wuih, mari kita coba. Langsung aja guys, kita laseng-laseng baksikan, cumi, udang, dan juga air rus di susul ya. Sama sayurnya, tambahin juga bumbu pelengkapnya kayak gini nih. Peruk-peruk-peruk-peruk, kalau udah kes air sagu supaya lebih kental. Terakhir kita tambahin kolor. Kalau semuanya sudah tercampur dengan asam purna, langsung aja guys, kita pletting. Kita taruh mie keringnya dan siram sama kuahnya. Wuih, kalian ngiler gak sih liatnya? Eits, tunggu dulu ya. Kita juga mau cobain mie Hokian nih. Perbumbuannya kita oseng-oseng dulu di atas penggorengan sampai wangi dan tidak bau langit. Baru deh, kita masukin bakso, udang, dan juga kondimen lainnya. Dan yang gak boleh ketinggalan ya guys, ini peran utamanya, mie-nya. Hahaha, waduh, 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 bikin lapar banget gak sih liatnya? Kalau aku lihat ya, ini bener-bener definisi gak sabar banget buat cobain. Yaudah ah, langsung kita cobain ya. Hai, bestie. Kita lagi di mana, war? Kita sekarang lagi ada di Makan Ki, Kemang. Kemang. Sekarang ini kita yang udah pasti disuguhkan dengan makanan khas Makassar. Makassar percampuran antara China. Kita cobain ya. Kita ini udah ada mie tea tea ya. Mie tea tea, ini best banget loh. Jadi itu modelnya mie kering yang sudah akan disiram dengan si kuahnya. Woy, woy, woy. I like it ya tuh. Parah, enak banget ini Mike tuh. Dia tuh modelnya kalian tau gak sih kalau makan woodway ice nyeram? Puahnya tuh kayak begini. Jadi dia bercampur ya antara si mie kering ya. Dan juga sausnya yang sangat kental ya Mike. Tuh, enak banget. Ini ada bakso-nya, ada sawi, ada telur yang sudah dia orang-orang adik juga. Kita cobain Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Mariamam. Oh my god tuh ya. Jadi mie-nya itu kayak mie lidi-lidian yang lagi gaul tau gak lagi pilar. Ayo Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys. Ini bener-bener crunchy banget mie tea tea-nya. Jujur ya guys. Kalian bakal nyesel banget kalau gak cobain. Sama persis kuah kuat juga serang ya kan? Bener. Bener ini mie tea tea. Ya, cuman dia kalau dingin teksturnya masih melekat ya, gak cair. Ini kita cobain. Ini enaknya dipakein jeruk nipis dan juga sambel khas Makassar. Sambel lombok uning guys. Ini tuh memang ciri khas banget. Kayak misalkan aku makan bakso-nya Makassar. Iya, bakso goreng pake ini. Pakai giniin juga. Basko rembus nih kalau kita makan Makassar ini paling harus ada di dimana makanannya. Cuman jangan banyak-banyak, jadi terasnya pedes. Cemas, sedikit agak asem. Duh mantep banget Mike kalau udah kayak begini bener deh. Oke, nah paling enak nih dicampur gini Mike nih. Tuh, gue begini makannya. Yuk ah, mari. Aku suka dengan si bakso goreng. Bakso goreng itu bukan bakso goreng Bandung ya? Kok beda? Kalau Bandung itu kan dia semakin dingin, pewet. Iya, ini enggak, ini garing. Garing, dan ini enggak kopeng. Ini dalamnya dia kayak apa ya, kayak aci gitu ya? Kayak aci. Ini benernya luarnya. Nah, sekarang ini kita mau makan nasi goreng merah. Dari? Dari Makassar. Betul. Nah ini warna merah meronanya ini didatangkan khusus bumi dari sana. Betul, pake saus merah ala Makassar yang sausnya tuh langsung dibawa dari Makassar ke Jakarta, Mie. Aku kira merahnya tuh pake terasi, tau enggak? Terasi Cirebon, kan merah tuh dia. Terasi merah. Oh. Coba ini ya. Tuh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya, jujurly, dia tuh seperti nasi goreng kampung, tau enggak sih? Yang dimasak dadakan gitu. Iya, kalau menurut aku ini nasi, rasanya tuh rasa nasi goreng Chinese. Rasanya ya, ada gosong-gosongnya dikit gitu loh. Oh iya bener, suka aku. Kalau buat aku, ini pemilihan nasinya juga. Tepat? Iya, memang ciri-ciri rasanya gini kali ya. Jadi lembek enggak, rasuah enggak ada di tengah-tengah. Harus begitu emang. Iya kan? Aku juga suka sama peresapan bumbu yang ada di nasi goreng ini. Karena si bakso-nya itu bener-bener kayak nyerep bumbunya. Iya enggak sih? Gurih, wangi, gitu loh. Ini enak banget sumpah. Dan aku akhirnya merasakan juga, soalnya tau enggak apa? Teman-teman aku di Makassar suka pada update. Kalau aku bilang, aku nasi gorengnya merah, cuma pakai buah beet. Dia bilang, kamu harus cobain deh, itu nasi goreng nasi Makassar. Dan akhirnya first time, aku nyobain juga guys. Enggak perlu datang ke Makassar, saya kembang aja langsung. Ini baru pertama kali coba. Pertama kali? Sama, kamu juga? Enggak, udah pernah coba. Udah pernah coba? Wui, nasi goreng merah ini cocok banget sih guys buat temenin makan sore kalian. Dijamin kenyang, po. Karena porsinya lumayan banyak ya kalau kita lihat. Nah, sekarang ini kita mau coba makanan... Cina. Iya. Ini namanya adalah mie hokian. Mie hokian. Kalau aku angkat-angkat dan lihat dia ya, teksnya seperti mie aceh. Agak gelinting gede. Ayo, Mike. Bismillahirrohmanirrohim. Rasa dari bumbu mie hokiannya pun mantep banget. Dan uh, soiam. Perpaduan mie-nya yang kering dengan kuah kental yang gurih. Pas aku makan, definisi kesempurnaan. Bumbu datar putih ini tuh bener-bener berasa banget ya. Ngeladak, miri, bawang putih. Kalau ini agak basah sedikit dan berkuah, nyemek-nyemek itu tuh kayak mie, mie, apa namanya? Mie jawa. Mie jawa. Iya, bener. Cuman karena dia kusuh kering, menyelupai sedikit. Kita rasik dengan... Tuh, kayak jeruk nipis. Iya, aslinya gitu kalau di Makassar. Iya. Apa-apa pakai jeruk nipis deh. Tuh, lihat tuh. Aduh, enak banget. Aroma dari telur yang udah diorak-arik itu bener-bener nempel banget ya, Mike? Tuh, lihat ini apa ya? Bener. Oh, basah gorengnya. Itu bakso. Bukan goreng, itu bakso ininya. Bakso kayak begini. Bakso nyemeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa menyediakan alternatif kalian kalau kalian lagi rindu dengan masakan Makassar, kalian bisa coba ke sini. Deswa, kita mau ngasih nilai untuk restoran Makanky. Makanky yang ada di daerah Kemang. Berat 1 sampai 10. Kita kasih nilai. 9. I like it. Kalian wajibangkan coba ya. Bener-bener kayak klasikal makanan Makassar. Makassar. Tandanya bikin labor. Approve.